Kita awali sekitar Jambi, yang pemirsa setelah mengantongi identitas pelaku pembunuhan Resti. Kini pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku di wilayah Busi Majuasin, Sumatera Selatan pada Kamis 3 Oktober 2024 pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Pelaku pembunuhan Resti Widia, wanita yang ditemukan tewas di dalam lupa ribakaian di Kelurahan Pakuan Baru, Kejamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tajabi pada Kamis 3 Oktober 2024. Sebelumnya, kasat restrim Polres Tajabi, Kompol Baharatu Asirekar mengatakan terkait kasus pembunuhan Resti Widia, pihaknya telah berhasil mengantongi identitas terduga tersangka. Pelaku berinisial DS, pria yang berusia 24 tahun. Untuk kasus pembunuhan tersebut, kita masih atensi penuh. Untuk diduga tersangka, sudah kita kantongi. Untuk memastikannya nanti akan kita kabarin dengan pihak media. Untuk hasil otopsinya? Untuk hasil otopsi, hasil resmi, belum diserahkan dari pihak rumah. Setelah polisi mengantongi identitas pelaku, dengan cepat dan terstruktur, kini pelaku pembunuhan Resti Widia berhasil ditangkap di wilayah Musi Banyu Hasin, Sumpah Terselatat, sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, kepolisian Polres Tajabi masih mengembangkan kasus ini di wilayah penangkapan pelaku. Selanjutnya dalam kasus ini, Polres Tajabi akan rilis pada Jumat 4 Oktober 2024. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.